Set, ditonjok gue fix nih, wuh bener kan ditonjok gue kan Hahaha, gini aja gue tunjuk gue nih, tunjuk gue Yo guys, what's up semuanya, balik lagi bersama aku Ryo Gaming Dan di video kali ini adalah video eksperimen aku Serta aku akan berbagi beberapa tips trik aku Jika kalian yang sering terkena emoticon tonjok Ataupun emoticon peluk guys ya Jadi, disini mungkin aku tidak bahas di semua map Mungkin saat map yang aku temukan aja Dia sekitar 2-3 pertandingan nanti So, mungkin kalian yang penasaran Mungkin bisa nonton videonya sampai habis nanti temen-temen ya Jadi, selain tips trik tadi yang mungkin aku jelaskan Jadi, disini aku juga pengen eksperimen juga Dimana aku tidak akan memakai 2 emoticon yang kalian bilang pay to win gitu guys ya Dengan tinju, emoticon peluk guys ya Ini misalnya juga akan saya ganti seperti standar, full step standar juga Dan untuk skin saya pakai skin yang abal-abal gini aja guys ya So, disini kita akan coba bermain 2, 3 atau 4 pertandingan ya Semungkinan 3 atau 4 guys ya Semari itu mungkin bisa genep crown kita bertambah temen-temen ya Karena mungkin buat bagi kalian yang bersedih Tidak punya emoticon tinju atau bukan moon peluk Jadi, kalian tidak usah bersedih hati Tidak usah berkecil hati Mungkin beberapa tips dari aku ini bisa membantu kalian guys ya Oke? Oke So, let's go Kita langsung aja ke gameplaynya main pertama guys ya Semoga saja kita bisa menang berturut-turut guys ya Dan di dalam video nanti Mungkin aku kasih beberapa tips trik ya Mungkin tergantung mapnya juga sih nanti ya Jadi, mungkin tidak semua map Mohon maaf Mungkin yang kita temukan aja nanti guys ya Karena tidak semua map juga yang memerlukan tips trik Jika kita kena tonjok temen-temen ya Cuma ada juga yang versi globalnya gitu Atau versi secara umumnya gimana sih Biar kena-kena tonjok ya Oke Langsung aja main pertama Humble and stumble temen-temen ya Oke Jadi, di antara orang-orang ini Pasti ada yang bisa nonjok ya Jadi, pertama-tama kalau di map ini ya Kalau aku guys ya Kalian di belakang aja sih ya Menjauh dari orang-orang cuy Jadi, kalau kalian main solo Pastinya menjauh dulu ya Beda dengan multiplayer Atau bermain bersama temen-temen Saat laser me ngaku itu Mungkin ya mereka Emang benar-benar jel banget ya Cuma ya kalau main solo ini kan Kita gak tau siapa ketemunya temen ya Jadi, kalian bisa Diam di belakang aja Menjauhi kerumunan orang-orang Apalagi kalian Jangan terlalu pinggir-pinggir gitu Jalannya ya Kenapa? Jika kalian pinggir-pinggir jalannya Cuy Dan akhirnya kalian kena tonjok Dan terlemparnya kalian itu Malah ke luar arena Jadi, bikin kesel juga guys ya Dan juga Jangan lupa kalian Jika kena tonjok Kalian jangan loncat temen-temen ya Misalkan menghindari orang itu Jangan loncat guys ya Karena kalau kalian sangat menghindari orang Yang punya tonjokan Dan kalian loncat Takutnya kalian malah terbangnya Lebih jauh temen-temen ya Seperti itu ya Jadi, tip pertama Seperti itu guys ya Tidak hindari Apalagi di hambel-hambel tadi kan Di trampolinnya itu bisa Delay tonjoknya itu Sudah bisa guys ya Jadi, hati-hati banget Kalian menjauhi kerumunan ya Oke Baik kedua IC hack Dan by the way Tadi kayaknya tidak ada yang nonjok-nonjok Apa mereka kalem semua Atau gimana ya Nggak tahu juga sih Oke Hmm Jeduar Tembus kah? Wah, nggak tembus dong Jadi, di IC hack sih Kayaknya nggak ada yang nonjok-nonjok guys Apalagi Buat mereka yang sudah pro-pro Ya Ngapain juga Nonjok-nonjok di IC hack loh Jadi, IC hack ini kan Map-nya lumayan sulit Mungkin beberapa player ya Yang mungkin belum terbiasa Seperti yang terbiasa Mungkin udah GG guys Ini kayak aku nih Gimana nih Nggak tahu Jadi pertama saya guys ya Jadi, disini Aku sekali lagi Tidak akan pakai Emot tersebut Karena kan tadi Sudah kalian lihat Sudah saya lepas Apakah tetap Masih bisa menang ya Karena Persentase kemenangan kita Lebih tinggi Tapi, skill Dan juga Logika yang tinggi Serta pengalaman Jadi Tiga hal tersebutlah Yang Hal mutlak Yang perlu kita punya Ingin Jika ingin Memenangkan pertandingan Di stumble guys Jadi Jangan berserih hati Sekali lagi Ini adalah video Yang Mungkin buat kalian Yang Sering resah Dengan map tinju Atau tidak punya Oke, canon climb Semoga saja Sini tidak ada Tonjok-menonjok gaming Dan tidak Tidak melakukan Blunder gaming Guys Wih Lolos guys Yes Oke Jadi Seperti biasa Kita main Shortcut-shortcutan Double-double jam Aja Seperti ini Wih Ocean Rose Mantap Ocean Rose Waduh Waduh Bisa Nyalip Gak Oke Dia Blunder Kena Pil Palu Oke Tidak ada Yang Nonyok Jadi Sekali lagi Skill Untuk Kita Makan Dan Pengalaman Pengalaman Lumayan Tinggi Persentasenya Oke Tanpa Menonjok-menonjok Kita juga Menang Musuhnya Agar Menonjok Bisa Freestyle Lagi Saya Aduh Jadi Kemenangan Pertama Saya Dan Tidak Memakai Emoticon Jedor-jedor Jedor-jedor Parkur Sedikit Menegangkan Sebenarnya Karena Gimana Takut Juga Kena Tonjok Karena Mungkin Pas Tadi Tidak ada Yang Punya Tonjok Oke Dapat Satu Crown Kita Langsung Sedia Kemen Keduanya Sembari Kita Cek Lagi Di Berapa Map Kalau Kenan Klaim Tadi Mohon Lupa Jadi Kalau Kenan Klaim Mungkin Barbar Banget Mungkin Orangnya Apalagi Di Final Kan Dempetan Jadi Agak Susah Menyingkir Atau Menjauh Dari Mereka Tapi Usahakan Nanti Saat Di Final Tadi Saat Sudah Mencapai Pertengahan Kalian Pisah Jalur Dengan Mereka Oke Map Kedua Spin Gauron Spin Gauron Sangat Berbahaya Karena Ada Paluk Palu Kematian Disini Jadi Sebisa Mungkin Sekali Lagi Kalian Menjauh Dari Mereka Yang Punya Emo Tonjok Kalian Lihat Namanya Hapalkan Jadi Match Pertama Kita Gak Usah Terlalu Paling Depan Karena Takutnya Kena Tonjok Jadi Mau Kita Memantau Dulu Di Match Pertama Siapa Siapa Punya Mereka Tonjok Siapa Ada Duit KW Lagi Hebat Duit KW Jadi Seperti Itu Jangan Lupa Jalan Terlalu Pinggir Dengan Jurang Ataupun Dengan Palu Palu Gini Menjauh Bisa Mungkin Takutnya Ya Begitu Kena Tonjok Kalian Malah Bertubi Kena Kesialan Jatuh Lubang Kena Palu Kena Apa Kaya Gitu Nah Ini Nambah Seorang Dan Siapa Yang Punya Tonjok Saya Tidak Tau Lihat Tadi Tonjok Siapa Semoga Saya Nanti Kalau Main Solo Tidak Terlalu Banyak Dapat Orang Yang Punya Tonjok Tidak Seperti Saat Multiplayer Saya Saat Live Pasti Kalian Tidak Tonjok Tidak Mohon Maaf Jika Kalian Sering Kena Tonjok Disana Atau Sering Belum Dapat Main Ya Karena Emang Gitu Susah Banget Persaingannya Saya Pun Jadi Sedih Juga Kalau Misalkan Tidak Bisa Main Sama Kalian Terbalal Saya Ingin Itu Main Sama Kalian Semua Loh Cuma Kadang Kadang Masih Ada Ego Situ Yang Lagi Oke Malah Ngelantur Saya Main Dulu Boss Fokus Ya Di Depan Skill Yang Pertama Disini Solo Kematian Mungkin Kalo Multiplayer Beda Lagi Ataupun Mabar Dengan Viewer Gak Beda Karena Biasanya Viewer Viewer Lebih Jago Jadi Kalo Main Solo Gini Lebih Gampang Maksudnya Lebih Gini Mungkin Tips Buat Kalian Yang Sering Main Solo Sering Nenak Tonjok Seperti Itu Jauhi Orang Buat Kalian Pantau Kalian Jeli Juga Lihat Orang Tersebut Mana Yang Punya Metonjok Kalo Overrunner Kayaknya Gak Perlu Karena Cepat Jalannya Kecuali Saat Kita Loncat Di Awal Tadi Jauhi Kerumunan Ingat Jauhi Kerumunan Sudah Langsung Ke Final Kedua Kita Mungkin Kita Akan Main Pertandingan Semoga Saja Bisa Menang Berturut Alam Bombardman Lagi Dan Disini Yang Kita Keselkan Final Bombardman Ataupun Map Kedua Bombardman Disini Rawan Banget Kena Tonjok Wow Satu Orang Hilang Jadi Seperti Lagi Kalau Di Bombardman Dua Hal Yang Perhatikan Disini Yaitu Adalah Jarur Kapal Ini Bomb Bisa Kalian Lihat Kemana Dia Meledak Lalu Orang Yang Punya Emotic Tonjok Jadi Yang Punya Tonjok Mungkin Kalian Hindari Jauhi Jangan Sampai Deket Deket Boss Ini Mereka Kenapa Dorong Dorong Jadi Mumpung Berumpung Disini Tidak Ada Yang Punya Tonjok Jadi Aman Tidak Bisa Nyontoh Saya Jadi Kalau Saya Dicontoh Pun Kalau Ada Yang Punya Tonjok Saya Akan Kabur Guys Kita Lihat Kenannya Kemana Oke Kesini Bolanya Guys Jadi Kita Sini Aja Jauhi Alur Nyemplung Si Duit KW Masih Disini Lalu Punya Tonjok Duit KW Bo Nggak Punya Deket Oke Fair Play Banget Ya Gameplay Nya Well Play Banget Ya Oke Tinggal Si Duit Aja Nih Oke Duit Dorong Dorong Ya Guys Duit Guys Aduh Antara Dia Dan Bahaya Ini Bos GG Oke GG Lu GG Juga Nih Ya Saya Tidak Punya Tonjok Santai Aja Saya Tidak Tonjok Kamu Guys Fair Play Aja Guys Karena Ini Kan Videonya Fair Play Untuk Khusus Buat Kalian Yang Tidak Punya Jadi Saya Juga Pengen Maka Mungkin Merasakan Kegelisahan Kalian Ya Nyemplung Dia Tidak Perlawanan Jadi Gimana Kalau Biasanya Solo Gaming Tidak Ada Sistem Rank Jadi Acak Gitu Maksudnya Tidak Tau Siapa Untung Untung Kita Dapat Bot Banyak Untung Untung Kalau Tidak Dapat Bot Yang Gitu Guys Jadi Dua Kali Pertandingan Lagi Jadi Biar Videonya 10 Menitan Gitu Ya Seperti Tau Saja Di Match Ketiga Atau Keempat Kita Bisa Merekan Musuh Player Yang Lebih GG Biar Kita Bisa Lebih Percaya Diri Lagi Untuk Lawan Mereka Yang Punya Moting Tinju Wow Spin Gorong Lagi Kenapa Sih Gak Map Lainnya Seperti For Flip Itu Lebih Enak Nyontohin Ke Teman Teman Semua Ya Semoga Aja Musuh Nya Disini Ada Yang Mau Tonjok Gak Sih Nani Di Udah Nonjok Udah Kan Udah Si NJ RKW Buset Namanya Toxic Coy Hati Hati Jangan Dekat Sama Mereka Apalagi Kalau Kalian Yang Skillnya Sudah Lumayan Mumpuni Jauhi Mereka Di Depan Di Belakang Pokoknya Dimana Lagi Saya Jauh Ini Saya Mau Review Dari Beneran Nonjok Siapa Siapa Njok Apakah Saya Akan Ditonjok Siapa Yang Menonjok Si Rob Skin Ruah Apakah Saya Akan Ditonjok Oke Benar Oke Yang Punya Itu Skin Robot Hati Hati Apakah Kalian Juga Saat Bertemu Solo Kematian Kalian Menemukan Player Banyak Yang Punya Tonjok Tonggak Seperti Saya Dapatnya 11212 Kayak Tadi Bahkan Tadipun Satu Cuma Ilang Entah Mana Ini Satu Lagi Coy Interesting Banget Ya Gap Kayaknya Solo Emang Lebih Dikit Yang Punya Emo Tonjok Apalagi Ini Asia Loh Bukan Server Lain Coy Frenander Ya Seperti Frenander Dengar Final Jadi Bisa Hany Drop Ataupun Map Lain Jadi Biar Bisa Kita Kasih Contoh Lagi Oke Skin Rue Sebelah Saya Skin Robot Gak Suki Karena Dia Sebelah Saya Saya Diham Dulu Gitu Loh Maksud Saya Guys Jangan Sampai Woi Jadi Tunggu Dong Oh Enggak Saya Tunggu Ya Woi Ditolak Tonjok Gak Tunggak Boleh Boleh Jadi Kita Akan Uji Coba Nanti Semoga Jam Dia Tembus Final Kita Tes Ya Apakah Tonjok Itu Pengaruh Tonggak Ya Memang Pengaruh Sih Cuma Tidak Terlalu Banyak Menurut Saya Pengaruh Ya Cuma Nonjok Di Final Aja Kita Hindari Aja Soan Sih Nonjok Aduh Jadi Kita Enggak Terlalu Kesel Juga Terlalu Gimana Ya Perasaan Itu Sampai Banting Banting Itu Apa Kalau Selest Cuma Ini Aja Biar Entertain Aja Entertain Alohai Si Hike Lagi Sini Mah Dia Gak Bisa Nyonjok Cuy Gimana Nih Aduh Mau Gimana Lagi Dapet Disini Bisa Bisa Nonyok Bisa Nonyok Oke Tapi Saya Udah Lol Duluan Gimana Nih Bro Gimana Nih Bro Kalau Divino Mas Harus Mas Mas Ke Golong Tengah Itu Ya Demi Kemenangan Cuy Harus Mas Mas Sana Asik Iya Let's Skill Number One Skill Pengalaman Jadi Bisa Mungkin Kalian Berlatih Dan Aku Sediap Berapa Tips Strik Di Semua Map Di Stumble Gasi Tapi Ini Versi Lama Ada Versi Barunya Juga Kalian Bisa Cek Nanti Deskrip Semua Nanti Kalau Sudah Reels Versi Dolti 22 Di Map Baru Graffiti Itu Lukan Buatkan Lagi Tips Strik Menyeluruh Tentang Map Barunya Gasi Jadi Kalian Tunggu Wajah Yes Let's See Kalian 3x Menang Turut Turut Oke Kita Akan Main Lagi Sekali Ya Jadi Ya Buat Aku Sebenarnya Tidak Terlalu P2 In Banyak Ya Kecuali Karena Kita Main Disini Kayak Nggak P2 Tetapi Kalo Turnamen Kalo Seperti Server Mabar Itu Ya Emang P2 In Si Emang Kalo Di Solo Gini Buat Kalian Push Crown Tidak Terlalu P2 In Bulk Saya Tidak Terlalu Meresahkan Masih Bisa Kita Tanggulangi Dengan Skill Kita Kita Ajak Aja Nih Woy Gue Duluan Nih Oke Floor Flip Moga Aja Dapat Player Yang Banyak Ninjunya Saya Belakang Dulu Aja Atau Di Depan Kali Depan Aja Nih Kayaknya Player Banyak Ninju Kayaknya Banyak Player Player Yang Gini Kayak Si Pro Pro Ayam Ayam Jatuh Dia Lagi Ya Ampun Yaelah Gimana Siapa Yang Tunggu Disini Siapa Yang Pernyata Pertama Lagi Gimana Maksudnya Bro Kemudian Tonjok Bro Oh Gak Punya Dia Bro Bro Munggu Inajak Punya Nih Obinya Inajak Oh Yes Ada Inajak Yang Punya Ya Kayaknya Perasa Sun Tinju Gue Bro Inajak Tinju Gue Punya Tinju Dia Ya Tinju Gue Punya Kaila Banyak Punya Gak Yes Ini Punya 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 Panyanya Jadi Bisa Kita Review Langsung Beberapa Player Player Oh Punya Dia Punya Kaka Oh Mereka Punya Punya Kaka Sama Inajak Selainnya Aku Belum Tahu Apakah Mereka Simpen Atau Gimana Lagi Satu Cepet Lolos Bro Kebanyakan Diem Dia Wah Parah Si Kupret Kelamaan Gue Nungunya Coy Yaelah Ya Banyakan Gaya Si Lolos Kan Tiang Lo Tabrak Alam Mak Ini Lagi Dong Waduh Oke Tenang Tenang Gak Usah Terlalu Keras Dengan Diri Sendiri Guys Inilah Saat Saatnya Punya Kakak Inajak Oke Inajak Sama Punya Kakak Tapi Mereka Kayaknya Gak Nakal Siapakah Kalian Namunya Player Nakal Semua Gak Saat Gini Oh Shinover Punya Juga Gelut Gelut Dan Mereka Semua Openan Tidak Punya Kan Jadi Kita Deketan Sama Player Yang Baik Aja Demap Ini Saya Jadi Takut Siapa Yang Gak Punya 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 Kakak Nih Oke Dia Mengejar Saya Oke Sudah Jamplung Semua Jadi Itulah Hindari Kerumunan Tim Tricknya Hindari Mereka Yang Punya Gini Punya Metinju Jadi Kalian Bisa Survei Dulu Di Map Pertama Jangan Sampai Kena Jangan Hindari Kerumunan Jangan Terlalu Pinggir Di Jurang Oke Lava Rush Disini Berguna Berguna Sih Misalkan Di Depan Oke Saya Sudah Pengen Makir Videonya Wuh Head Soto Memil Zato Wih Najat Don Buset Ditonjok Gue Fix Bener Kan Ditonjok Jauhi Jauhi Atur Jarak Sama Dia Guys Oke Nice Timing To Nice Timing To Nice Timing Nice Timing Nice Timing Gak 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 Bisa Kamu Ngejar Kesempatan Saya Inajek Kasian Bet Lu Dah Kumpunya Mat Tonjok Dia Kalah Kecepatan Sama Saya Hampir Ditonjok Saya Loh Untung Saja Kita Cepet Nyelip Nyelip Kayak Ular Udah Inajek Lagi Oke Njemplung Oke Njemung Juga Inajek Woy Tunjuk Gue Hampir Jablunder Gak Sudah Sekarang Loncat Kesana Harus Sambil Ancang Ancang Bagus Ya Double Jam Ketengah Tengah Itu Kayaknya Perlu Difix Nanti Sembil Reverber Biar Nggak Usah Double Jam Langsung Sana Terlalu OP Oke Sudah 4 Round Berturut Turut Tadi Kita Berkala Dan Itulah Buktinya Kita Tidak Perlu Memakai Emoticon Tinju Ataupun Emoticon Peluk Kalian Yang Baru Bermain Yang Masih Pemula Yang Mungkin Jarang Main Tidak Seperti Saya Setiap Hari Mungkin Setiap Harinya Mungkin Cuma 2 Jam Jadi Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Kata Jadi Seperti Itulah Gameplay Aku Jangan Tidak Menggunakan Emoticon Tinju Peluk Dan Lain Lain Jadi Aku Sekalian Kasih Tips Buat Kalian Mungkin Yang Sering Kena Tinju Dan Sering Kena Peluk Supaya Tidak Terkena Semoga Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Dan Semoga Saja Nanti Aku Kasih Beri Tips Di Deskripsi Di Bawah Kalian Bisa Nonton Sampai Habis Jangan Menyerah Tetap Semangat Dan Tetap Tersenyum Temunya Ini Cuma Game Have Fun Gak Usah Sampai Bawa Ke Hati Baperan Oke Sekali Lagi Terima kasih Banyak Dan Selesai Videonya And See you In Next Video Guys Bye Bye